Intro Hai, selamat dunia kita. Senang sekali saya, Fiji Pedaline. Kembali menjumpai Anda dalam program Dunia Kita Produksi VOA di Washington DC. Nah, sekarang saya berada di kota San Antonio di negara bagian Texas. Sedangkan rekan saya, Retno Lestari, berada di Washington DC. Maaf ya, No. Nanti Retno akan menemani Anda pada segmen kedua. Tapi untuk segmen pertama ini, saya akan mengajak Anda ke Benteng Alamo. Ini persis ada di belakang saya nih, pemirsa. Benteng ini merupakan tempat bersejarah di Amerika Serikat. Karena bisa dibilang, tempat ini merupakan salah satu tempat pergerakan untuk revolusi Texas. Jadi kita akan main-main ke dalam juga. Sekaligus juga menyusuri kota San Antonio. Seperti apa sih di dalamnya gitu kan ya. Seperti apa sih kotanya. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi sejak saya menjadi turis, saya sudah menggunakan topi Fedora. Dan banyak sekali orang-orang menggunakan topi cowboy. Nggak heran, karena di Texas ini memang terkenal dengan para cowboy-nya ya. Makanya ini menjadi gaya hidup. Dan toko-toko yang menjual topi cowboy itu juga banyak sekali. Salah satunya itu saya sempat datangin. Jadi kalau misalkan sahabat dunia kita penasaran seperti apa sih dalamnya toko topi cowboy ini, ini dia liputannya. Topi cowboy memang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga Texas yang dikenal dengan gaya hidup cowboy-nya. Bahkan di jaman modern seperti sekarang. Salah satu pemilik toko topi cowboy legendaris di Houston, Texas adalah Gary Cohen dengan tokonya The Head Store. Ini diakui salah satu pelanggan setianya. Dia adalah seorang legend di Houston. Jadi saya suka datang ke tempat ini dan mencari apa yang saya perlukan. Dan dia selalu melakukan pekerjaan yang baik di itu juga. Jadi itu sebabnya saya mempunyai percayaan dan percayaan di Gary. Dia sangat baik dengan apa yang dia lakukan. Gary mewarisi keahlian membuat topi dari kakeknya yang bermigrasi ke Amerika pada tahun 1915. Dan ayah saya dan ibu saya diberikan oleh ayah saya dan mereka mengajakkan saya segala yang mereka tahu. Ibu saya dan saya menemukan percayaan ini, kami menyebutnya percayaan 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 percayaan. Di toko ini, topi-topi disesuaikan dan dibentuk sesuai dengan keinginan dan kepantasan pelanggannya. Sehingga banyak pembeli yang sebelumnya merasa tidak pantas memakai topi, lantas tersenyum puas setelah membeli topi disini. Harga topi disini memang tak murah. Berkisar dari 160 dolar hingga 5 ribu dolar atau sekitar 45 juta rupiah. Tapi kualitas topi di toko ini tak perlu diragukan, terbukti dengan banyaknya tokoh publik dan selebritis yang menjadi pelanggan Gary. The Hat Store juga menjual kepala ikat pinggang, perhiasan dan berbagai pernak-pernik pelengkap pakaian ala koboy. Juga ikat pinggang kulit seperti yang dibeli Today yang baru pertama datang kesini. So that's real leather, it's gonna last forever. So you know, it's good quality. And the price is not bad either, so I'm happy I came here. Dari Houston, Texas, Vici Fairline, Enda Suli Stianti, Nia Iman Santoso, VOA. Nah sahabat dunia kita Anda bisa melihat sendiri nih bagaimana perpaduan budaya Spanyol dan Amerika Serikat ini masih terdapat di bangunan Alamo ini, di benteng Alamo ini. Saya sekarang sudah berada di dalam dan pemirsa bisa melihat sendiri ya kalau ternyata di dalamnya ini ada taman dan juga museum. Seperti apakah perjalanan saya di benteng Alamo ini? Sahabat dunia kita bisa melihat sendiri di liputan berikut ini. Layaknya oase di tengah gurur, kota San Antonio di Texas menawarkan kesegaran bagi warganya. Lihat saja kanal-kanal ini meliuk membelah kota bak kota Venezia di Eropa. Kanal berusia lebih dari 8 dekade ini memang tidak hanya menjadi sumber air bagi kota San Antonio. Kanal yang awalnya dibangun untuk mengontrol banjir, kini disulap menjadi kawasan wisata kota Riverwalk. Daniel Owens, warga setempat, menikmati keberadaan Riverwalk ini di jantung kota. San Antonio adalah tempat yang bagus untuk hidup. Seperti yang Anda lihat, kami di Riverwalk, hari memori Memorial Day. Banyak orang datang dari kota untuk melihat kota kita, untuk melihat Riverwalk. Kita memiliki tempat yang hebat. Mimik Gingold, wisatawan asal Cincinnati, tidak menyangka kanal Riverwalk memang memberi kesejukan tersendiri di tengah gersangnya gurun Texas. Terlebih tak jauh dari Kanal Riverwalk ini, terdapat benteng Alamo yang juga tidak bisa dipisahkan dari sejarah kota San Antonio. Dibangun pada abad 18, benteng ini menjadi markas misionari Spanyol di selatan Amerika Serikat. Kini benteng Alamo dan Kanal Riverwalk menjadi berkat tersendiri bagi Arnold dan Daisy yang mencari nafkah di kawasan wisata ini. Alamo, I just know it's a big tourist attraction. It's free, a lot of tourists come. The snow cups, it's to refresh everybody since it's really hot out here. Yeah, we've been here about 30 years, so it goes that far. I used to do it when I was little. Well, I'm selling wallets that are bifoles and tribe holes, and I sell a traditional long wallet, which is a cowboy wallet that's in the corner over here. And that's, we've been actually doing this for 10 years. They get handmade things originally from Texas here. And the tourists love it, and we love being with the tourists. Di tengah gersangnya gurun Texas, kota San Antonio benar-benar menjadi oase bagi warga Amerika. Dari San Antonio, Texas, Vici Fairline, Nia Iman Santoso, dan Enda Sulistianti VOA. Itu dia, Sahabat Dunia Kita, perjalanan saya selama di San Antonio, Texas. Dan sekarang saya berada di Riffle Walk San Antonio. Wah, nggak kebayang ya, ternyata ada water taxi di sekitaran sini. Tapi memang cocok banget nih, karena cuacanya enak, minum estes sambil menunggu makan siang saya. Wah, mantap banget kan? Tapi nanti rekan saya, Renold Lestari, akan memberikan cerita-cerita seru lainnya untuk sahabat dunia kita. Jadi jangan memenang, tetap di dunia kita. Terima kasih telah menonton!